Saat ini, gadget atau HP sudah menjadi kebutuhan anak mams, terlebih bila anak mulai sekolah. HP sudah menjadi alat bantu yang efektif untuk membantu anak belajar lho, namun terkadang memang anak-anak tergoda untuk bermain game. Boleh saja mams membiarkan anak bermain games, namun mams perlu lho membatasi waktu anak bermain gawai agar anak bisa melakukan hal lain sibuk pada HP-nya. Lantas, bagaimana ya caranya membatasi waktu anak main HP? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari nakita. Ternyata, ada lho mams, aplikasi yang bisa membantu mams untuk memantau HP anak yakni Google Family Link. Melansir kompas, Google Family Link adalah aplikasi agar mams dan dad dapat memantau kegiatan anak-anak saat berselancar di dunia maya. Dengan aplikasi Google Family Link, mams dan dads bisa membatasi waktu memakai HP dan mengunci HP sekecil ketika waktu istirahat tiba atau sesuai dengan mams dan dads kompromikan pada anak. Mams juga memiliki kontrol untuk menyetujui dan memblokir aplikasi apa saja yang boleh diunduh dari Google Play Store lho. Mams dan dads juga bisa melacak keberadaan anak bila menggunakan aplikasi ini. Mams jadi tidak perlu khawatir saat anak bermain ke rumah temannya ya. Cara menggunakannya mudah mams. Mams bisa mengunduh Google Family Link melalui Play Store. Lalu, selanjutnya menyetel kapan batas waktu pemakaian Android maupun Chromebook pada anak. Dengan demikian, ketika tiba waktu untuk sekecil tidur atau saat sampai batas waktu tertentu, mereka perlu istirahat, ponsel akan terkunci dan tak bisa digunakan oleh sekecil. Untuk menggunakan fitur ini, minimal perangkat yang mams gunakan adalah Android 7 Plus. Nantinya, batas waktu akan berlaku untuk aplikasi yang diinstal di semua perangkat anak mams. Selain itu, ketika batas waktu diaktifkan, maka anak tak akan bisa membuka kunci perangkat. Atau memakai aplikasi apapun kecuali yang ditetapkan sebagai aplikasi yang selalu diizinkan. Anak juga tak bisa menjawab panggilan telepon kecuali melakukan panggilan darurat lho. Terima kasih telah menonton!